Saya mau coba traksinya Oke, Komodo S Gas Pol Oke, nah ini bener-bener Oke, itu lakas FFD juga ya Dan apalagi ini Matic CPP, transmisinya baru Selengkapnya di Bebe Oto Channel Don't forget to subscribe Kembali lagi di Bebe Oto Channel Bersama saya Bung Bas Dan kali ini saya mau ajak teman-teman semua Rasain impresi berkendara New Toyota Veloz Ingat teman-teman, ini New Veloz Nggak pakai Avanza lagi ya Teman-teman, saya doakan Yang suka dengan model ini Semoga rezekinya ditambahkan Sehingga mendapatkan rejeki Supaya bisa membeli Nah, kali ini Ini adalah battle LMPV Antara Veloz New Expander Dan New BR-V Saya sudah coba New Expander Rasanya bagaimana Kalian bisa simak di sini Nanti saya akan compare Dengan Toyota New Veloz Dan nantinya juga dengan New BR-V Nah, teman-teman Pastinya kalau bisa Yang melihat video eksterior Udah oke banget ya Tapi gimana sih Rasa berkendaranya Itu yang paling penting Apalagi ini dia Transmisi CVT terbaru Dan mesin sebenarnya Hampir sama Tapi Yang membedakan dia adalah Penggerak peruda depan Oke, langsung aja Kita coba Impresi Mengendarai All New Veloz Oke, kita mau coba Pada saat awal Kita disambut dengan Layar MID besar Full Wow, mengingatkan tanggal Dan nanti kita bisa setting-setting ya Untuk Apa saja yang bisa Dan ubahan Layarnya juga masih bisa dirubah Nah, head unitnya sangat besar Wow Dan yang Nah, ini mengingatkan Ada tanggal genap 12 November Dan Ada support Apple CarPlay Dan Android Auto Nah, langsung aja Yang paling Terpenting adalah Bagaimana impresi berkendaranya Teman-teman Di mobil ini juga udah ada Kamera 360 Bisa disetel Wah Bener-bener Premium banget ya Kita langsung Coba Dan Ada Sudah elektrik Parking bag Dan Auto Hold ya Karena ini Digias Procedure Protologi Sehatannya juga baik Dan ketat Kita Kemana Pelurus ya Oke Kita Masih Menggunakan Bertiga Tapi Dibuka kacanya ya Jadi aman Ini bener-bener Emang Beda sih Teman-teman Kalau biasa Ngendarain Avanza ya Ini Pada tarikan bawah Dan pada saat Macet-macet Gini nih Gak tau ya Fun to drive sih Steernya Responsif juga Nah Kita coba Ini kita coba Ada Fitur Auto Holdnya Dia Dan Gimana sih Rasanya Transmisi FWD Yang berubah Dari Avanza Nah ini Untuk Bagi yang Ibu-ibu Atau yang baru Belajar mobil Fitur Auto Holdnya Berguna banget Ini pada saat Manjak Saya gak Pinjak rem Dia langsung Berhenti ya Langsung Mengrem Secara otomatis Nah Kita coba Gas lagi Nah Dia juga Langsung berhenti Auto Hold Nah Ini bener-bener Oke Itu lah FWD Juga ya Dan apalagi Matic CPP Transmisinya Baru Memang Agak harus ada Effort sedikit Untuk Nanjak dikit Hanya Effort sedikit Saja sih Kita mau coba Bagaimana Impresi Pada saat Pada saat Digas Mas ini Cuma segini doang Ya Pandek banget Panjangan Disana Saya coba Dari sini Dulu Gasnya Mitsubishi Panjang Dan Bolak-balik Ini Cuma Satu Terus Muter Lagi Oke Oke Lagi Lagi Agak Terasa Saya coba Matikan AC Saya pengen Coba Merasakan Bagaimana Impresinya Coba Oke Ya Not bad lah Not bad Ya Menurut saya ya Kalau Misalnya Dibilang Dirasakan Untuk Penggunaan Harian Ini sih oke Enak Apalagi Kita tahu Keiritan Veloz Avanza Dan ini AC Juga auto Ya teman-teman Tinggal dipencet Auto Dia langsung Auto climate Dan Memang Oke banget sih Untuk fitur-fitur Gak ada Complain sama sekali Oke teman-teman Saya Mendapatkan Baru inform lagi Jadi kalau Misalnya kalian Pengen ke mode sport Karena ini CVT ya Kalian tinggal Pindah ke kanan Dia otomatis berubah Tadi D Ke model S Dan nanti bisa Dimanualkan lagi Nah kita mau coba Setelah kita Rubah Mati Saya matikan AC ya Jadi konfigurasinya sama Dan Masih yang seperti tadi Saya mau coba traksinya Oke Kita mode S Gas pole Oke Oke ini cukup Better Baik Jadi Untuk Pengen Mendapatkan Sensasi sport Kita pindah Ke mode sport Oke Ya Oke sih Bagus Jadi Jadi Ini muter Eh sini ya Jadi Cukup nyaman Dan Impresi saya Bisa menjadi Kompetitor yang Sangat baik lah Untuk di kelasnya Oke ya teman-teman Jadi Impresi saya Awal Cukup oke sih Baik Kesannya Positif Dan Apa yang didapatkan Di Veloz ini Rasanya Worth it Dengan harga Yang sesuai Jadi Kalian bisa Mendapatkan Paket mobil Yang Upgrade Dari Kalian mungkin Dulunya punya Panza saja Dan kalian ingin Upgrade ke Veloz ini Worth it sekali Jadi Menurut saya Veloz ini Worth Value to money nya Oke Dibandingkan Dengan Expander New expander Karakternya Berbeda Teman-teman Dan Dimensi Dan Mengendarai Juga Sangat berbeda Masing-masing Punya Karakter Ciri khas Yang Mungkin Kalau di compare Ada Keunggulan Masing-masing Tapi Kalau Secara overall Dengan Harga Karena Dia Kelasnya Mungkin Di expander Cross ya Kalau Saya pribadi Subjektif Beda-beda Saya Lebih Prefer Ini Karena Dia New model Generasi Terbaru Oke Nanti Kita akan Review Secara Jangan panjang Toyota New Veloz Terima kasih sudah menonton Sampai habis Sampai jumpa Di video berikutnya Saya Bung Basen Auto Demikian video kali ini Teman-teman Boleh Klik Like Apabila suka Dan share Contoh-contoh yang lain Dan juga komen Mau di replace Mobil apa Atau ada masukan apa Silahkan Tulis saja Di kolom komentar Jangan lupa juga Nonton video-video Sebelumnya Yang mungkin Kalian cari Mobilnya Ada di situ Dan juga Jangan lupa Follow Instagram Dan Facebook Dan juga Twitter Baby Oto Bung Basen Auto Jangan lupa subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya